Pertama-tama kita setting dulu kertasnya dengan layout A4 Dengan margin narrow dengan orientasi landscape Ya seperti ini selanjutnya kita buat shapes rectangle Kita atur saja sembarang lalu kita ganti ukuran lebarnya menjadi 21 dan panjangnya 29,7 cm Kita enter saja lalu kita drag saja, paskan saja Selanjutnya kita masukkan gambar atau bahan yaitu pertama background Ya seperti ini Selanjutnya kita masukkan text box, atur saja ukurannya sesuai keinginan aikan sekalian Ya seperti ini, outline-nya kita hilangkan dan juga view-nya kita hilangkan Jadi area ini adalah area yang akan diberi text dan hanya area dalam saja Kita masukkan saja text-nya yang telah disediakan Kita ganti font-nya dengan font area dengan ukuran 72 point dengan warna hitam ya Selanjutnya text selanjutnya juga masih sama Atur saja seleksi text tersebut lalu atur jenis font dan ukuran font Ini juga sama kita ganti saja sesuai kebutuhan rekan sekalian Dan ini kita ganti dengan font Edwardian script Ya seperti ini Selanjutnya kita enter saja bagian sebelah sini lalu yang ini kita pecah saja menjadi dua Dengan cara klik saja tab Kita tab saja, ya sudah menemukan titik tengah Kita paskan Jika rekan sekalian ingin mendownload file ini bisa didownload di durasi ketiga Ya kita seleksi saja Kita atur saja Dengan font ukuran mungkin 16 point Dengan nama font kalibri Kita atur saja, kita enternya hilangkan saja Kita buat outline di sebelah sini Ya outline yang lurus Lalu kita buat lagi di sebelah sini Ya seperti ini kita buat lagi sama buat saja di sebelah sini Selanjutnya Kita seleksi text certificate ini kita ganti dengan warna gold Lalu ukurannya masih sama 72 Lalu kita klik kanan Lalu kita atur gradasinya dengan gradasi radial Jadi area tengah menghitam dan area luar semakin cerah Kita insert lagi Kita buat text, eh maaf Maksud saya rectangle auto di sebelah sini Ya sebelah sini Lalu kita insert picture Atau gambar Kita masukkan reboot ya Atau rencana yang berbentuk PNG Agar lebih mudah dalam proses pengeditan Kita edit saja Lalu atur saja ukurannya Dan posisikan sesuai kebutuhan rekan sekalian Selanjutnya kita buat Lingkaran di sebelah sini Ya kita masukkan lagi picture seperti tadi Kita masukkan logo putih Ya seperti ini Kita posisikan saja di sebelah sini Lalu kita atur saja outline-nya hilangkan Dan juga view-nya tidak dihilangkan Karena yang berada di dalam view itu adalah gambar Jika dihilangkan mungkin gambar tidak akan terlihat Kita buat lagi Text Dengan outline-nya dihilangkan dan juga view-nya dihilangkan Lalu kita masukkan text Text yang ini yang telah disediakan Kita copy Lalu kita pastikan saja di sebelah sini Lalu kita atur saja jenis font-nya yaitu Edwardian Dengan ukuran sekitar mungkin 48 point Dengan warna mungkin putih Oh maaf maksud saya 36 Kita posisikan saja Mungkin diselai klik Kalau kita lihat Iya mungkin seperti ini Yang seperti ini Dan hasilnya seperti ini Dan salam rumah tutorial Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.